Hai Sobat di Medica, hari ini kami akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan dan penggunaan tabung oksigen. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi untuk video selanjutnya. Untuk kalian yang belum tahu, tabung oksigen ini diperuntukkan bagi pasien yang menderita gangguan sesak nafas. Nah, tabung yang kita pakai itu sekarang ukurannya 1 meter kubik dan ada jenis ukuran lainnya yaitu 1,5, 2, dan 6 meter kubik. Selain tabung oksigen ini juga, kita membutuhkan alat bantu lainnya yaitu regulator, air steril, dan juga troli. Nah, troli ini fungsinya itu untuk membantu transportasi. Tabung yang kita gunakan itu produkan dari Pure Air, Medical Grade, dan sudah terdaftar AKL-nya. Untuk regulatornya sendiri, kita ambil dari produkan OneMed. Untuk air steril yang kita gunakan itu produkan dari Hydrog, Dia Medical. Sebenarnya sih kita juga bisa menggunakan air mineral, cuman lebih baiknya itu kita menggunakan air steril ini. Karena dia sudah melalui proses sterilisasi. Sekarang kita buka regulator dari produkan OneMed ini ya. Yang pertama ada nasal, ada botol humidifier, ada kunci, dan ada juga regulator. Sekarang kita pasang ya, pertama kita pasang dulu regulatornya ke tabungnya ini. Posisinya harus lurus ya, jangan sampai bengkok. Karena kalau misalnya kita bengkok atau nggak pas itu, nggak akan ngunci atau nggak akan masuk. Sebenarnya ini juga bisa pakai siletip atau nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, fungsi siletipnya itu dia biar tidak ada kebocoran di antara tabung sama regulatornya sendiri. Nah, kita kunci sampai dia benar-benar kunci. Nah, jika sudah terkunci seperti ini, baru kita pakai kuncinya. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kita bisa lihat di sini meterannya. Jika ada di posisinya di 0 itu, berarti oksigennya belum keluar. Nah, sekarang kita buka ya. Nah, kalau misalnya belum pas naik kayak gini, berarti itu tabungnya belum kebuka ya. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita pasang botol humidifiernya atau juga dengan air steril ini. Kita coba dengan air sterilnya ya. Ini, jangan lupa diputar. Ini juga diputar. Kita pasang. Ininya tinggal diputar aja. Nah, jika sudah terkunci, baru kita masukkan. Nah, untuk air sterilnya itu sendiri, untuk berapa lamanya biasanya? 2 bulan. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan nasalnya atau selangnya. Baru, kita pasang ke hidungnya. Nah, jika sudah terpasang misalkan ke hidungnya, baru kita putar. Ini itu flow. Flow itu tergantung dengan ukuran atau kapasitas yang kita butuhkan, air yang keluarnya segimana. Nah, di sini akan terasa kalau oksigen itu sudah keluar. Jika sudah beres, kita tutup. Nah, untuk sisanya, kan ini masih ada. Kita tutup. Diputar balik, baru kita buang sisanya. Sampai meterannya itu turun ke bawah. Nah, selain kita menggunakan air steril ini, kita juga bisa menggunakan botol humidifier. Caranya sama. Kita putar dulu. Nah, ini bisa diisi air mineral, air apapun yang bisa diminum. Dimasukkan airnya itu sampai batas sini. Di sini ada tulisannya kok, water level. Baru kita pasang. Nah, sudah pasang kayak gini ya. Kita coba pakai lagi. Kita putar lagi. Sampai meterannya itu naik lagi. Nah, biasanya untuk semua tabung itu, kapasitasnya dari 2000 sampai dengan 1500 jika keadaannya full. Dan flow ini biasanya dipakai tergantung dengan kebutuhan kita. Kita pasang nasalnya ya. Kita putar flow-nya. Nah, kalau misalnya di sini sudah ada isi air, biasanya dia menggelembung di bagian dalamnya itu. Baru kita pakai. Kalau udah beres, tetap sama kayak tadi. Kita kunci balik arah. Kita kunci balik arah, baru kita buang sisanya. Kenapa oksigen sisanya itu harus dibuang? Dia bisa menyebabkan dari regulator ini menjadi rusak. Dan dalam jangka waktu yang lama itu dapat meledak flow-nya ini. Untuk nasalnya sendiri, pemakaiannya itu sekali pakai. Single use only. Nah, nasalnya juga itu bisa dibeli secara terpisah. Untuk tabungnya sendiri, kita bisa isi ulang di Intimedica Sudirman dan Intimedica Buah Batu. Jika kalian berminat untuk membeli produk kami, kalian bisa cek di toko online kami, yaitu di Intimedica Store, di Tokopedia, dan di Shopee. Sekian video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah sini. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Salam sehat Intimedica. Terima kasih.